Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada video kali ini saya masih menggunakan STB B860H Yang akan saya flash lagi dengan brumer baru lagi ya teman-teman Bagi yang baru pertama kali flashing STB ini Draper diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing Oke sebelum saya lanjutkan Bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Untuk flash STB ini saya menggunakan metode updater ya teman-teman Langsung saja kita mulai flash STB ini Pertama kita jalankan USB burning tool-nya Kemudian kita hubungkan STB-nya dengan laptop atau PC Lalu tekan dan tahan tombol power-nya Kemudian masukkan kabel USB mail-to-mail ke USB 2 Yang ada di STB Kemudian lepas tombol power-nya Dan bila sudah terhubung di UBT Akan terdeteksi connect success Dan disini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman Silahkan diminumis saja Next kita akan mulai flash STB CTE B860H Kita jalankan flash STB-nya Untuk STB versi 1 maupun versi 2 Nanti tampilannya seperti ini Dan pastikan STB-nya sudah terhubung di UBT Nanti ada dua menu pilihan Satu flash versi 1 versi 2 Yang kedua flash firmware ORI versi 1 atau versi 2 Saya akan pilih dan ketikan angka 1 untuk flash STB CTE B860H versi 1 dan versi 2 Kemudian ketikan enter Disini ada petugurnya ya teman-teman STB sedang di flash Jangan matikan STB-nya Dan silahkan ditunggu sambil ngapi dan duduk santai Silahkan teman-teman tunggu Karena prosesnya lama sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya skip saja videonya ya teman-teman Agar durasinya tidak terlalu panjang Setelah proses flashing selesai Kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor Dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini Keren sekali ya teman-teman Kemudian kita masuk dan setting wifi-nya terlebih dahulu Mac kita setting resolusinya bila tidak sesuai Dengan resolusi di TV atau di monitor Teman-teman pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan kita Next kita akan coba jalankan aplikasi-aplikasinya Di aplikasi youtube-nya stabil dan cepat responnya Kemudian di smartphone-nya bisa berjalan dan stabil Di aplikasi go live lanjai dan mantel ya teman-teman Di aplikasi video.com minta update dan silahkan di update terlebih dahulu Kemudian saya coba lagi di aplikasi Yasin TV Bisa berjalan lancar Dan bagi yang suka bola Aplikasi ini bisa menjadi solusinya Di aplikasi duta film masih bisa jalan dan lanjai Untuk aplikasi apk pur teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi yang lainnya Dari sini ya teman-teman seperti ini Saya tambahkan aplikasi wtv dan perfect player dari apk pur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!